Selamat pagi, selamat datang kembali di youtube channel dan podcast Andi Suwanda Beli mobil atau rumah dulu Banyak anak muda, awal karirnya mereka bingung Mau beli mobil atau rumah dulu Nah ini ada penjelasan yang cukup menarik untuk anda simak berikut ini Beli mobil atau rumah dulu Orang pada awal karirnya dan pada waktu sudah mulai bisa menabung Kebanyakan dihadapkan pada sebuah pilihan Yaitu beli mobil atau rumah dulu Keliatannya sesuatu yang simpel Tetapi butuh pemikiran yang matang Supaya anda dapat mengambil sebuah keputusan yang bijaksana Jadi kalau saya ditanya orang Beli mobil atau rumah dulu Jawaban saya adalah tergantung kebutuhan kita Bukan keinginan kita Nah sekali lagi saya garis bawah Tergantung kebutuhan kita bukan keinginan kita Saya ingin beli mobil supaya tampak keren Itu sebuah keinginan Tetapi kalau anda bilang saya butuh mobil untuk sarana transportasi saya Karena saya cukup mobile dan saya Karena saya mungkin seorang wanita dan sebagainya Sehingga saya tidak bisa bersepeda motor Jadi saya lebih baik milih mobil Nah itu kebutuhan Kalau memang jawaban anda anda butuh mobil untuk sebuah kebutuhan anda Maka saran saya adalah anda beli mobil dulu Tetapi kalau beli mobil adalah sebuah keinginan Maka jawaban yang paling bijaksana adalah anda beli rumah dulu Pertanyaannya mengapa beli rumah dulu dibandingkan beli mobil dulu Jika mobil bukan merupakan kebutuhan tetapi merupakan keinginan anda Ini ada beberapa alasan yang saya akan jawabkan kepada anda Alasan yang pertama adalah harga rumah naik terus Sedangkan harga mobil sebaliknya Jadi anda kalau beli mobil sekarang dengan harga 500 juta Mungkin 3-5 tahun ke depan akan menjadi 200 juta Tetapi pada waktu anda beli rumah sekarang dengan harga 200 juta 5 tahun lagi harga rumah anda bisa menjadi 500 juta Jadi mana yang lebih bijaksana beli mobil atau beli rumah Karena dengan beli rumah merupakan sebuah investasi Mobil tiap tahun makin lama harganya makin terdepresiasi Dan lagi pula sekarang harga rumah makin tahun makin naik Sedangkan mobil baru makin hari makin murah Nah jadi menurut saya dengan alasan yang pertama adalah Lebih baik anda pilih rumah dulu Terus alasan yang kedua mengapa anda harus pilih rumah dulu dibandingkan beli mobil Adalah bank lebih suka jaminan rumah dibandingkan jaminan mobil atau BBKB Tidak bisa kita pungkiri one day mungkin kita butuh yang namanya pinjaman dari financial institution Untuk apa? Untuk berbagai macam hal Mungkin untuk memenuhi kebutuhan anda menikah Untuk memenuhi kebutuhan anda Menyekolakan anak misalnya Mungkin untuk Ada yang sakit Anda butuh yang namanya pinjaman dari financial institution seperti bank Nah Saya sudah lama di bisnis property Dan saya sudah lebih dari 10 tahun berhubungan dengan pihak bank Dan saya tahu karakter mereka Mereka sangat suka sekali dengan jaminan property dibandingkan dengan jaminan mobil Keputusan mereka untuk meminjami anda uang Itu akan lebih mudah apabila anda punya yang namanya sertifikat property Jadi itu alasan yang kedua Kenapa lebih bijaksana apabila anda pilih rumah dulu Terus alasan yang ketiga Mengapa anda harus pilih rumah dulu dibandingkan mobil Adalah Kalau mau punya pacar Mau keren-kerenan Anda belilah mobil Tetapi kalau mau punya istri Belilah rumah Jadi Kalau anda ingin keren Anda ingin Punya pacar Mungkin pacar anda tanya Kamu naik mobil apa? Nah itu mungkin pertanyaannya Tetapi Pada waktu anda mau melamar Calon istri Ingat tidak? Anda mungkin yang sudah Sudah Pernah mengalami fase ini Calon mertua anda akan bertanya Sudah punya rumah belum? Itu pertanyaan yang akan diajukan kepada anda Pada saat anda Ingin menikah Jadi Pilih beli mobil dulu Atau Beli rumah Nah itu anda yang bisa jawab Oke Terus alasan yang keempat Kenapa Lebih baik beli rumah dulu Dibandingkan beli mobil Adalah Biaya rumah Bisa lebih murah dari biaya mobil PBB Pajak tahunan rumah Bisa lebih murah dari Pajak tahunan mobil Tergantung mobil apa yang anda beli Tetapi PBB jauh lebih murah Daripada pajak tahunan mobil Pengalaman saya Terus kemudian Asuransi rumah Pasti lebih murah Daripada Asuransi mobil Apalagi anda Ngambil asuransi mobil Yang oris Waduh mahal Jadi Rumah Asuransi rumah Itu jauh lebih murah Terus kemudian Biaya perawatan rumah Bisa lebih murah dari Biaya perawatan Mobil Mobil sekali rusak Masuk bengkel Misalnya sampai turun mesin Habisnya luar biasa Sedangkan rumah Benda tidak bergerak Kerusakan juga Lebih minimal Dan biaya perawatan Juga lebih murah Jadi Dengan penjelasan Saya tersebut Apakah anda akan Beli mobil dulu Atau Beli rumah dulu Silahkan consider Penjelasan Saya Tadi Semoga Konten ini Bermanfaat bagi anda Dan Terima kasih Selamat menikmati 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 Terima kasih.